Diduga sering dijadikan tempat prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Hotel Nusantara yang berada di Jalan Suprapto, Kecamatan Potianak Selatan, ditutup sementara oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Potianak. Penutupan dilakukan sepekan mulai tanggal 9 April hingga 16 April 2021. Penutupan Hotel Nusantara ini dilakukan karena petugas gabungan dari Polisi, Satpol PP dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Barat kerap menjaring anak di bawah umur yang terlibat prostitusi online. Penutupan ini dilakukan sesuai dengan rapat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Potianak bersama dengan pihak Hotel Nusantara. Sayangnya, aksi penutupan tempat usaha sementara ini mendapat bantahan dari pihak hotel dan melepas tulisan penutupan sementara petugas. Sehingga petugas Satpol PP Kota Potianak yang datang ke lokasi penyegelan langsung menempelkan stiker penyegelan sementara hingga batas waktu yang ditentukan. Ini terkait dengan temuan kami dan juga temuan dari pemerintah kota tersebutnya, total ini sudah empat kali dalam tahun ini. Kami melakukan rahasia bersama POS X Selatan, satu kali di bulan Januari, dua kali di bulan Februari, serta sekali di akhir kemarin-kemarin. Di empat aktivitas itu kami mengamankan pertama, delapan orang, teman-teman di mana kebukian 17, rekodnya delapan enam, dan terakhir kemarin itu yang ditamankan 21. Nah, walaupun ditamankan 21, itu sebenarnya masih ada yang sempat tidak ditamankan lebih banyak sebenarnya. Seperti di ketauhi, sepanjang Januari hingga April 2021, sudah empat kali petugas menemukan anak di bawah umur yang terjaring razia prostitusi online. Hal inilah yang membuat pemerintah menutup sementara waktu Hotel Nusantara ini. Dari Pontianak, Uniuniar I News melaporkan.